selamat menikmati 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 Oke lanjut tentang ekologi ya Ini saya merujuk pada pengertian buku disini Buku BIA progresif karya kawan-kawan Bahad Ali Rirgo Yogyakirri Itu ada pengertian secara etimologi Dan juga pengertian secara terminologi atau istilah Kalau merujuk di buku ini Ini saya bikin catatan singkatnya Berasal dari bahasa Yunani Oikos yang berarti rumah tempat tinggal Dan katalogos berarti ilmu Kalau secara erbias Berarti kan ilmu tentang tempat tinggal Namun secara terminologi atau istilah Itu ilmu yang pelajari mengenai selobeluk Di rumah termasuk proses dan perasaan fungsi Dan hubungan disiplin ilmu Yang mengajari tentang relasi antara organisme Dalam satu wadah lingkungan tersebut secara keseluruhan Atau dalam kata lain yaitu Suatu ilmu yang mempelajari mengenai Alam raya ini Reaksi antara manusia Di dalamnya manusia dengan Tuhan Manusia dengan alam Dan juga manusia satu dengan manusia yang lainnya Maksud tempat tinggal disini Ini praktis seperti itu Singkat pengetahuan saya tentang ekologi Jadi suatu ilmu yang kompleks juga Berarti ini ya Kalau kita bisa dibilang Ekologis ini ilmu tentang kompleksitas Atau ilmu yang mengejarakan tentang holistik Atau keseluruhan integral Tapi ada prasyarat khusus Untuk mempelajari ilmu ini Atau bagaimana Kalau misalnya Prasyarat khusus Atau tidaknya Mungkin kalau disiplin Akademik itu ada ya Tapi kalau misalnya Secara kultur Kan bisa berangkat Dari namanya pengalaman Misalnya di daerah Konflik ekologi Mengenai tanah Mengenai sengketa Nah itu kan dari situ Bisa juga belajar Secara kultur Tapi kalau secara formal Mungkin disiplin ilmunya ya Ilmu mengenai lingkungan itu Ekologi Atau di dalam Biologi itu Kalau pelajaran di Aliyah Di Sanawiyah itu juga disinggung Khusus mengenai ekologi Lingkungan itu sendiri Jadi sebenarnya sudah diajarkan Di sekolah-sekolah Tapi kurang Mendalam Iya ya Kalau di sekolah-sekolah Kan itu hanya sebatas Mengenal dan memaham Mengerti Belum sampai ke Tahap pemahaman Nah ini kan Menarik nih Antara Apa yang diajarkan sekolah Dengan apa yang diajarkan Di pesantren gitu kan Kadang kita luput Bagaimana Ruang pesantren ini Menjadi jalan juga Untuk menyadarkan lingkungan Nih Kalau Saya bertanya nih Kenapa Apa Seketsa Pendidikan yang Sesuai dengan Pesan apa ya Apa sih Seketsa pendidikan Ekologis yang pernah Diterangkan oleh Pesantren Sehingga ini Membentuk Sebuah gerakan Dari pesantren Untuk Kemaslahatan Atau kesadaran Lingkungan yang Semakin Menuju Nilai-nilai Ketuhanan itu Seketsa pendidikannya Bagaimana ini Dari pesantren Nanti juga Istilahnya menjadi Kritik Bersama ya Entah itu nanti Dari pendidikan Umum Maupun Kependidikan Di lingkungan Keagamaan Dari pesantren Kalau di Pendidikan Umum itu Kita ketahui Bahwa Bapak pendidikan Indonesia kan Ki Hajar Dewantara ya Tetapi Itu dengan Dengan konsep Taman siswa Dengan kata Taman Dan juga sekolah Itu kan Suatu hal yang Berbeda itu Ketika kita Misalnya membahas Mengenai taman ya Pasti ada namanya Organisme Ada Kumpu-kumpu Kemudian ada Rumput Ada istilahnya Ruang terbuka Kalau di Indonesia Mungkin Pendidikan Di Indonesia Itu Bapak pendidikannya Bukan Ki Hajar Tapi Irman William Dendless Jadi Pemikiran Ki Hajar itu Mulai Dilupakan Cuma hanya Sekadar Jargonistik Sedangkan Yang istilahnya Pemikiran Irman William Dendless Yang berbasis School Atau sekolah Itu kan Diterapkan Itu mungkin Salah satu Hal yang Juga membuat Konsep pendidikan Ekologi di Indonesia Itu Kurang berjalan Dengan maksimal Atau hanya sekedar Teoretik Belakta Misalnya Di dalam Pelajaran Biologi Di tingkat Ibtidak Sanawi Maupun Alia Kan Juga sudah Diajarkan Misalnya mengenai Tingkatan Ordo Individu Populasi Komunitas Ekosistem Hingga Biuma Itu sekedar Pengetahuan Apa saja Kemudian Kalau kita Ke pesantren Pendidikan Pesantren Ini kan Merupakan Suatu Kearifan lokal Yang Istilahnya Memiliki wisdom Ala Ciai-ciia Tapi Yang Bersentuhan Dengan Yang bisa Mengenai Ekologi Yaitu Tinggal Santri Itu sendiri Maukah Dia Melakukan eksplorasi Kalau di Pesantren Mungkin Di dasar-dasar Gramatikal Nahu Sorok Kemudian Ke Biki Kalau Misalnya Pengen Ke ekologi Ya Bisa cari Sirkaw Maupun Kepertarikan Santri Itu Untuk Mengeksplorasi Itu sendiri Kalau di Biki Sendiri kan Ada Misalnya Biki Pelingkungan Misalnya Dari Pemikiran Dokter Wahbah Suheili Itu juga Mausuf Al-Islami Itu juga Membahas Mengenai Pikih Kelingkungan Kalau Misalnya Fatul Korif Itu Lebih Kayak Wudu Sholat Dan Sebagainya Tapi Juga Dimaknai Bisa dimaknai Secara Itu Bung Ekologis Dari Adis Adis Kip Santren Kriyadu Solifin Kemudian Maupun Dari Fatul Mu'in Itu Bisa Dimaknai Secara Ekologis Kapsir Ekologis Misalnya Kalau kita Wudu Kalau kita Wudu Pakai air Air Dengan Simbol Kimia H2O Misal Ketika Air Itu Tercemar Ada Pabrik Didekat Santren Otomatis Wudu Kita Kan Terganggu Nanti 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 Wudu Berarti Mengikuti Mengikuti Pondok 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 Langsung Sekolah Umum Yang Berdasarkan Sesuai Pemerintah Atau Sekolah Khusus Yang Itu Memisah Dengan Pondok Itu Kan Menarik Tadi Sudah Dijelaskan Sama Bung Yogi Bahwa Sebenarnya Untuk Memilih Positioning Santri Itu Mau Bergerak Di bidang Apa Sesuai Dengan Kapasitas Yang Dimiliki Santrinya Dia Mau Menjemput Di Pergerakan Ekologis Atau Pergerakan Di yang lainnya Itu kan Menarik Ada yang Lebih Menarik Tentang Pandangan Kihajar Dewan Toro Bapak Pendidikan Indonesia Yang Ilmunya Ternyata Hanya Tidak Diajarkan Dan Hanya Jargon Ini Menarik Juga Kenapa Terus Yang Pertanyaan Kedua Kita kan Tadi Sudah Belajar Bagaimana Belajar Segelas Bagaimana Fikih Dan Hadis Ini Memberikan Pengajaran Sebenarnya Yang Sesuai Dengan Konteksnya Pelajaran Yang Pada Umumnya Kayak Udu Itu Membersihkan Kita Agar Bisa Sholat Dan Lain-lain Itu Ternyata Ada Terketaikannya Bagaimana Cara Mensinkronkan Misalkan Contohnya Kayak Hujan Hujan Ini Kan Turun Kalau Dari Siklusnya Pelajaran Biologi Pada Umumnya Itu Kan Hujan Turun Dari Uap Terus Naik Ke Atas Terus Sehingga Menghasilkan Mendung Akhirnya Terbentuk Hujan Itu Itu Kalau Disinkronkan Dengan Hadis Ataupun Fikih Bagaimana Ada Dua Pertanyaan Boleh Diulangi lagi Minta tolong Pertanyaan Tadi Oh ya Pertanyaan Pertanyaan Pertama Itu Kita Kata Bung Yogi Itu kan Kihajar Dewan Toro Itu Hanya Diambil Jargonnya Saja Kita Dengan Penerapan Pendidikannya Emang Pendidikannya Kihajar Dewan Toro Yang sesungguhnya Itu Bagaimana Itu Dengan Masa Kini Terus Pertanyaan Kedua Tadi kan Kita Sudah Belajar Sedikit Bagaimana Korelasinya Antara Air Yang Bersih Sehingga Itu Bisa Suci Men Sucikan Dengan Pelajaran Yang Ada Di Pendidikan Formal Seperti Air Itu Tercipta Dari H2O Terus Dia Itu Bisa Apa Namanya Bisa Membersihkan Tapi Ketika Sudah Tercemah Itu Ada Ada Apa Ada Syarat Khusus Untuk Bung Bisa Suci Terus Pertanyaannya Korelasinya Antara Hujan Dengan Fikir Itu Bagaimana Ini Sekalian Kita Belajar Bagaimana Sebenarnya Pelajaran Keagaman Itu Tidak Terlepas Dari Nilai-nilai Ketuhanan Pelajaran Keagaman Itu Tidak Terlepas Dari Dari Pelajaran Yang Sudah Kita Terima Dulu Di Sekolah Sebenarnya Kan Gitu Bung Kita Sambil Belajar Itu Monggo Bung Bisa Diskusikan Kita Sambil Kopi dulu Ya Boleh Ini yang kita Tunggu Atlantis Kalau Atlantis Nggak Ngopi Kan Kurang Kritis Harus Pakai Kopi Biar Kritis Oke Oke Ya Terima Kasih Atas Pertanyaannya Bung Asep Yang pertama Mengenai Pola Pendidikan Di Indonesia Mengapa Istilahnya Pemikirannya Nagi Hajar Di Wantoro Itu Hanya Sekedar Jargonistik Belak Saya Merujuk Ke Salah Satu Pegiak Pendidikan Alternatif Namanya Pak Totoro Dalam Bukunya Yang Berjudul Sekolah Biasa Saja Terbitan Incis Pres Jogja Saya Mengutipnya Dari Situ Terus Dari Situ Tinggul Suatu Perenungan Dan Pemikiran Yang Kritis Bahwasannya Oh Ya Benar Juga Pendidikan Di Indonesia Pemikirannya Gajar Dewan Toro Hanya Sekedar Jargonistik Atau Tempelan Belak Karena Ini Juga Ada Pengaruh Mengenai Materialisme Di Dalam Awal Buku Ini Disebutkan Juga Krisis Global Krisis Ekologi Krisis Politik Itu Juga Berdampak Pada Pendidikan Saya Catat Disini Krisis Global Yang Sekarang Melihat Dunia Saat Ini Merupakan Akibat Dari Cara Pandang Dan Peserakan Manusia Yang Overflow Terhadap Alam Yang Di Terbelakangi Karena Miskinnya Moral Atau Demoralisasi Dan Juga Materi Dan Juga Istilahnya Cara Pandang Yang Antroposan Berpusat Pada Manusia Manusia Kalau Pendidikan Tadi Ke Arahnya Lebih ke Materialisme Kapitalisme Pendidikan Istilahnya Pemikiran Pemikiran Yang Berorientasi Pada Modal Sehingga Istilahnya Pendidikan Di Indonesia Itu Menjadi Taman Siswa Taman Yang Istilahnya Cita-citanya Giajar Melainkan Ke Monaf Dalam Tanda putih Istilahnya Pendidikan Berbasis Modal Ibaratnya Di dalam Ilustrasi Itu Ada Perak Ada Monyet Kemudian Ada Kura-kura Tingkat Keberhasilan Seorang Peserta Didik Itu Di Tentukan Dengan Siapa Yang Bisa Memanjat Pohon Otomatis Kan Kera Sedangkan Yang Monyet Yang Ikan Kan Enggak Tapi Kalau Misal Pendidikan Sesungguhnya Kan Yaitu Berdasarkan Istilahnya Kemampuan Atau Skill Anak-anak Maupun Ilustrasi Tadi Hewan Ibarat Misalnya Monyet Dengan Kemampuannya Mendaki Ikan Ikan Dengan Kemampuannya Berenang Di air Dan Dan juga Kura-kura Juga bisa hidup Di Dua alang Tapi Stahil Kalau misalnya Kura-kura Naik pohon Kura-kura terbang Iya Butuh Waktu Menarik Menarik Berarti memang Untuk Pembelajarannya Itu harusnya Disesuaikan Dengan Kapasitas Ataupun Kemampuan Dari Si Yang Dididik Ini Karena Tidak Semua Bisa Menjangkau Apa Yang Dijangkau Oleh Orang Lain Menarik Tambahan Bung Iya Boleh Boleh Terus Di dalam Buku Yang Sekolah Biasa Itu Sekolah Biasa Ajar Itu Ada Salah Satu Kalimat Yang Menarik Saya Lupa Dari Siapa Ya Kalau Biasanya Setiap Tempat Itu Tempat Belajar Sekolah Dan Juga Setiap Manusia Itu Guru Nah Kalau Kita Memaknai Secara Antroposentris Ya Bisa Tapi Kalau Misal Kita Memaknainya Secara Teosentris Atau Ketuhanan Kan Satu Ketika Kita Berpandangan Bahwasanya Manusia Itu Guru Kita Menghargai Kepada Sesama Juga Ada Selai Tasamuhan Ada Toleransi Di Dalamnya Kemudian Di Balik Manusia Itu Pasti Ada Tuhan Allah Yang Menciptakan Nah Teringat Kalimannya Gustur Itu Barang Siapa Yang Istilahnya Kita Menjelekkan Manusia Juga Menghina Penciptanya Jadi Suatu Proses Pengisahnya Apa Ya Kita Mengagai Satu Individu Satu Dengan Individu Yang Lain Atau Dalam Bahasanya Arab Yaitu Habluminan Nas Terus Kalau Pengecewaan Tahan Sketsa Pendidikan Ekologi Kalau Di Indonesia Ini Singkat Pengetahuan Saya Kalau Di Bogor Itu Ada Pesantren Ekologi Miskat Al Anwar Terus Di Garut Ada Pesantren Ekologi Katolik Itu Salah Satu Role Model Pendidikan Islam Dan Juga Ekologi Mungkin Di Daerah Lain Juga Ada Iya Hanya Saja Kadang Kita Belum Kenal Sehingga Tidak Terjamah Dan Tidak Terekspos Oleh Media Media Mainstream Saat Ini Oh Ya Bung Kata-kata Tadi Itu Saya Rasa Dari RM Sosro Kartono Atau Kakaknya R.A. Kartini Jadi Siap Terima kasih Semua Semua Murid Adalah Guru Semua Guru Adalah Murid Kalau Tidak Salah Jadi Mau Kita Melihat Apapun Itu Adalah Guru Tergantung Posisi Sama Tempat Misalkan Tempat Kita Identiknya Tempat Ibadah Ya khusus Tempat Ibadah Padahal Kan Tidak Kita Juga Bisa Belajar Di Dalam Bahkan Tempat Ibadah Itu Di Alam Semesta Ini Tempat Ibadah Masjid Yang Besar Alam Semesta Kalau Untuk Pertanyaan Kedua Bagaimana Bung Itu Cara Mesinkronisasi Antara Kejadian Yang Itu Disebut Ilmiah Secara Biologis Dengan Ajaran Yang Ada Di Keagamaan Itu Sentiri Oke Ini Saya Juga Baga Mentar Otak Ngopi Dulu Iya Ngopi Ngopi Dulu Mantap Tapi Menarik 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 Apa Yang Diceritakan Bung Yogi Tentang Bagaimana Air Ini Sifatnya Suci Men Sucikan Tapi Air Yang Bagaimana Mungkin Bisa Dimulai Dari Situ Kalau Di Dalam Pajaran Biologi Sebenarnya Ada Kaitan Antara Kejadian Alam Fenomena Alam Dengan Keagamaan Itu Lalu Misalnya Agama Dan Ilmu Pengetahuan Itu Tidak Bertentangan Atau Istilahnya Juga Berbanding Lurus Lurus Satunya Dalam Siklus Air Misal Tadi Dicontohkan Dalam Hal Wudhu Kalau Dada Dalam Sumber-sumber Klasik Mungkin Hanya Sekedar Tidak Berwarna Kemudian Tidak Juga Berbau Terlalu Menyihat Dan Sebagainya Tapi Di Dalam Sumber-sumber Referensi Klasik Itu Juga Memunculkan Suatu Kritik Yang Harus Di Istihati Misal Sama Seperti Tadi Misal Di pesantren Sekolah Di dirikan Sebuah Fabrik Kemudian Air Wudhu Atau Sumber Air Itu Tercemar Otomatis Nah Perlu Istihat Berapa Istilahnya Kadar-kadar Atau Kandungan Air Persentase Yang Khusus Misalnya Indikator Air Bisa Dikatakan Suci Ketika Posisi Ekologisnya Seperti Tercemar Itu Berapa Itu Juga Bisa BPR Bersama Berarti Ajaran Agama Itu Ternyata Tidak Tidak Diam Tapi Dia Dinamis Mengikuti Perkembangan Zaman Karena Dulu Kan Tidak Ada Fabrik Tiba-tiba Ada Fabrik Ini Bagaimana Untuk Syarat Khususnya Itu Kan Tapi Yang Menarik Ini Kalau Di Buku Bia Progressive Itu Kan Ada Mediasi Mengenal Tuhan Tentang Bagaimana Ekologi Ini Bagian Dari Mengenal Tuhan Kalau Menurut Pandangannya Bung Yogi Sendiri Bagaimana Itu Bung Terkait Dengan Statement Yang Ada Di Buku Ini Mediasi Mengenal Tuhan Saya Buka-buka Ceritaan Dulu Oke Siap Siap Nah Yang Di Poin Pertama Di Dalam Buku Ini Mediasi Mengenal Tuhan Edukasi Ekologi Islam Juga Terut Berperan Untuk Mengakhirkan Cipta Rasa Karya Dan Karsa Dalam Pendidikan Peduli Lingkungan Jika Jika Tidak Ruansa Pendidikan Dan Pengajaran Yang Memisahkan Ilmu Tentang Alam Dari Elemen Elemen Ilahiyah Atau Ketuhanan Akan Semakin Mematik Ruang Manusia Untuk Mengeksploitasi Tanpa Batas Kita Berhenti Di Paragraf Pertama Dulu Nyabung Dari Perkenjangan Awal Kita Yang Mengenai Konsep Pendidikan Yang Jika Berorientasi Antropocentris Atau Manusia Akan Istilahnya Timbul Peluang Untuk Mengeksploitasi Alam Tanpa Batas Istilahnya Keseragahan Itu Sedangkan Secara Tidak Langsung Singkat Pengetahuan Saya Dalam Buku Bia Progressive Ini Kawan-kawan Penulis Dari Mahath Alir Boyo Juga Merekankan Biasanya Ada Istilah Apa ya Orientasi Pendidikan Bukan hanya Sekedar Antropocentris Melainkan Ke Teocentris Berorientasi Kepada Keputuanan Kalau Misalnya Ditarik Ke Masalah Sufisme Itu Nanti Nyabungnya Ke Eko Sufisme Itu Itu Merupakan Perpaduan Antara Ekologi Ilmu Lengkungan Dan Juga Ditarik Dengan Permas Hal Iwal Sufisme Itu Misalnya Bagaimana Cara Kita Melakukan Terhadap Alam Bahwa Segala Sesuatu Yang Di Dunia Ini Itu Karya Dari Sang Pencipta Tuhan Terus Ke Poin Di Paragraf Pertama Yang Bawah Di dalam Buku Pia Pia Progresif Ini Ini Yang Perlu Digeris Bawahi Bahwasanya Islam Mengenalkan Empat Metode Dalam Penyalurannya Antara Lain Taklim Transformasi Ilmu Pengetahuan Kemudian Tadris Pengamalan Ilmu Takdip Disiplin Dan Berhadap Dan Tarbiah Membangun Spiritualitas Yang Tinggi Terus Dijelaskan Bahwasanya Tarbiah Atau Spiritualitas Yang Tinggi Itu Beruntasi Pada Edukasi Yang Sifatnya Kontinu Atau Berkelanjutan Bahwasanya Taklim Masih Ilmu Pengetahuan Mungkin Semacam Kita Melakukan Sekolah Maupun Pendidikan Pendidikan Di Santren Terjadi Suatu Perpindahan Ilmu Atau Transfer ilmu Dari Seorang Kiyai Ke Santri Maupun Dari Seorang Guru Ke Murid Kemudian Jangan Hanya Sebatas Transformasi Saja Tetapi Sayugianya Juga Mengamalkan Ilmunya Ketika Misalnya Kita Memperoleh Materi Mengenai Sisi Ekologi Kita Harus Berupaya Biasa Bisa Mungkin Dengan Berbagai Cara Entah Itu Dari Media Seni Media Tulisan Atau Opini Untuk Menyuarakan Sebenarnya Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan Betul Tadris Tadris Dari Pengalaman Ilmu Nah Kemudian Poin Sajinya Itu Takdip Disiplin Dan Beradab Nah Disiplin Mungkin Ini juga Setelahnya Jadi Koreksi Atau Muhasabah Bersama Disiplin Dalam Ilmu Pengetahuan Atau Disiplin Dalam Keseharian Misalnya Pengejauhan Tahan Dari Pengorganisiran Suatu Masa Itu kan Juga Butuh Disiplin Dan Juga Etika Salah Satu Keunikan Buku Ini Juga Mengelaborasi Atau Saya Memadukan Juga Pandangan Pandangan Dari Filosof Filosof Barat Dan Juga Filosof Islam Imam Guzali Dalam Buku Juga Disinggung Dalam Ini Tadi Habis Takdip Disiplin Beradab Atau Beretika Dan Poin Terakhir Yaitu Tarbiah Membangun Spiritualitas Yang Tinggi Ini Suatu Konsep Jangka Panjang Yang Harus Dicermati Sekali Lagi Mengenai Taklim Yang pertama Transformasi Pengetahuan Kemudian Tadris Pengamalan Ilmu Takdip Disiplin Dan Beradab Dan Poin Terakhir Tarbiah Membangun Spiritualitas Yang Tinggi Secara Tidak Langsung Ini Tujuan Dari Cara Tadi Atau Langkah Langkah Tadi Ini Membentuk Rahmatan Alamin Kalau Enggak Salah Atau Ini Kan Suatu Konsep Yang Lumayan Besar Yang Harus Kita Tentukan Saat Ini Karena Mengingat Kondisi Realitas Sekarang Melihat Lingkungan Melihat Bagaimana Disiplin Kita Sendiri Sebagai Manusia Yang Sadar Tentang Ilmunya Kadang Itu Tidak Sinkron Nah Bagaimana Cara Menekankan Bahwa Apa Yang Dilakukan Orang Yang Paham Tapi Tidak Diikuti Dengan Nilai Kedisiplinan Atau Keistimu Kemahan Untuk Menuju Rahmatan Alamin Ini Kira-kira Apa Siasat Minta Tolong Boleh Di Teruang Lagi Oh Ya Yang Tadi Ini Ini Langkah Untuk Menuju Masyarakat Ataupun Alam Yang Rahmatan Nilalamin Nah Pertanyaannya Kan Kalau Untuk Pendidikan Kita Saat Ini Kan Lebih Antroposen Berbasis Kepada Manusia Manusia Butuh Jangkauan Yang Apa Yang Panjang Untuk Menjadarkan Manusia Nah Kalau Menurut Bung Sendiri Sebagai Santri Yang Aktif Di Gerakan Lingkungan Bagaimana Cara Menjadarkan Orang Yang Sudah Paham Tentang Pentingnya Menjaga Ilmu Apa Menjaga Lingkungan Untuk Menerapkan Bahwa Hal Yang Sudah Diketahui Itu Selaras Dengan Aksi Yang Dilakukan Bagaimana Di dalam Fisika Itu kan Gaya Nomor Berapa Ada F Aksi Sama F Reaksi Dalam Ilmu Sosial Ketika Kita Misalnya Melakukan Suatu Aksi Kecil Apapun Misalnya Dalam Hal Jihad Ekologis Itu Tetap Ada Reaksi Dan Misalnya Beragam Metode Atau Cara Yang Bisa Dilakukan Tergantung Misalnya Kita Kemedan Atau Kondisi Sosial Seperti Apa Yang Kita Sadarkan Misalnya Kalau Di dalam Masyarakat Yang Sifatnya Urban Masyarakat Perkotaan Tentu Pendekatannya Juga Harus Pendekatan Yang Ilmiah Yang Filosofis Gitu Karena kan Istilahnya Kita Memperhatikan Audience Atau Pendengar Kita Kemudian Kalau Misalnya Di Masyarakat Yang Rural Atau Masyarakat Yang Perkesean Otomatis Otomatis Kita Tidak Menggunakan Bahasa Yang Ilmiah Nanti Akan Ilmiah Atau Bahasa Yang Akademik Akademik Kita Terlalu Bingung Ada Kebingungan Ini Orang ini Bicara Penang Apa Yang Perlu Usaha Khusus Untuk Menjelaskan Itu Mungkin Melalui Kejahatan Kejahatannya Sehari-hari Ketika Misalnya Dalam Proses Bertani Kan itu Ada Misalnya Bubuk Organik Padat Terus Setelah Bubuk Organik Cair Bisa Diganti Dengan Tumbuh-tumbuhan Dari Misalnya Pelepak Pisang Daun pisang Gujuan Dan lain Seperti Nah Itu Salah Satu Bentuk Kecil Dari Misalnya Kesadaran Manusia Untuk Melakukan Jehat Ekologis Output Memberikan Suatu Kesadaran Bahwasanya Islam Itu Rahmatan Lil Alamin Alamin Bukan Hanya Rahmat Bagi Kelompok Tertentu Rahmatan Lil Nahgin Atau Pohan Takgin Bukan Bukan Hanya Untuk NU Untuk Semua Alamin 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 Ya Kita kan Kadang Masih Ter Tersekat Sekat Oleh Identitas Menurut Bung Yogi Bagaimana Itu Untuk Menghilangkan Cara pandang Bahwa kita Ini kan Sebenarnya Manusia Indonesia Yang utuh Tidak Tersekat Sekat Oleh Organisasi Ataupun Oleh Apapun Itu Ya Kalau Tuhan Yang Maha Esa Sesuai Baca Sila Satu Ya Itu Tidak Ada Sekat Sekat Baik 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 Itu Yang Apa Sekat Sekat Itu Kan Yang Nggak Bisa Lepas Dari Namanya Faktor Historis Itu Bung Ya Kalau Kita Telisik Secara Ilmiah Pakai Sumber Sejarah Berhubung Sejarah Kita Kan Ke Teori Sejarah Kritis Misalnya Dari Leopold Von Rangel Bawa saya No Dokumen No Histori Bukan Ketika Tidak Ada Dokumen Itu Bukan Sejarah Ketika Misalnya Dulu Kan Ada Pengompokan Misalnya Pemukiman Khususus Islam Ada Namanya Pekocan Kemudian Pemukiman Khususus Cina Ada Pekinan Dan Juga Pemukiman Pemukiman Khusus Bermumi Pemukiman Khusus Orang Belanda Itu Mungkin Salah Satu Bentuk Apa Ya Kayak Yang Masih Berpengaruh Sekat Sekat Dan Itu Terbawa Sehingga Dalam Ranah Berbentuk Nah Ini Menarik Dari Salah Satu Komentator Ini Kawan Saya Berjakan Menumbuhkan Kesehatan Sejarah Oke Terima Salah Satunya Menumbuhkan Kesadaran Historis Itu Kemudian Memang Kalau Dalam Islam Kan Banyak Sekali Pandangan Pandangan Itu Ada Namanya Kelompok Sia Ada Kelompok Mutazira Kewarit Sebagainya Itu Perbedaan Itu Suatu Hal Yang Miskaya Kalau Misalnya Kita Pandangan Positif Kita Bergerak Dengan Cara Metode Masing-masing Misalnya Kalau Di Kawan-kawan NU Dalam Hal Pengambilan Sumber Kan Pengambilan Misalnya Kayak Masa'il Kalau Kawan-kawan Wadjah Dan Majelis Tartih Metodenya Beda Tapi Tetap Caranya Sama Satu Tujuan Nah Itu Terus Kalau Kita Ingin Menyatukan Pandangan Satu Utuh Itu Juga Mana Kira-kira Caranya Ya Mungkin Kembali Ke kalimat Banyak Jalan Menuju Roma Bisa Lewat A Titik A Titik B Tapi Tujuannya Tetap Sama Kalau Misalnya Kita Di Afrogresif Ini Ya Tadi Selam Itu Rahmat Ke Semua Allah Atau Ini Bung Menarik Bung Di dalam Halaman 11 Dengan Demikian Optimalisasi Segala Perlaku Manusia Dalam Aspek Kehidupan Menuntut Terus Kasih Sayang Terhadap Semua Makhluk Tuhan Baik Yang Biotik Maupun Abiotik Maupun Abiotik Kalau Biotik Kan Yang Hidup Ya Kalau Yang Abiotik Ya Betul Air Cahaya Batu Air Nah itu Tadi kembali ke Perkhidmatan Alami Perkhidmat bagi Semua alam Seyugianya Semakin Baik Keagaman Seorang Itu Juga Tinggi Kesadaran Ekologisnya Sebenarnya Dengan Apa ya Yang sudah Dijelaskan Tadi Itu Bisa Menumbukan Bahwa Kita Sebenarnya Manusia Ekologis Tanpa Kita Satu 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 Nah untuk Untuk Meruntukkan Stigma Bahwa Antropocentris Ini Sudah Tidak Menjadi Penting Itu Bagaimana Ketika Kita Korelasikan Antara Kita Sebagai Seorang Satri Dan Kita Sebagai Orang Yang Sadar Tentang Ekologis Sebelum Kesana Mau gue Ngopi dulu Bung Asef Siap Yang Dengerkan Ngopi Ngopi Biar Kritisnya Makin Dalam Jadi Mohon maaf Apa Yang Pertanyaan Terakhir Nanti Ini Pendidikan Formal Kita Menguat Tentang Antropocentris Tentang Manusia Sebagai Sumber Utama Untuk Membangun Dunia Nah Cara Untuk Meredam Itu Menjadi Buas Atau Seraka Itu Bagaimana Dengan Korelasinya Kita Sebagai Seorang Santri Sebagai Orang Yang Sekaligus Sadar Tentang Ekologis Itu Tadi Satu Bisa Dilakukan Dengan Istilahnya Perubahan Secara Struktur Perubahan Secara Struktur Itu Misalnya Kawan-kawan Dari Penelai Kan Ada Tentu Pemikiran Yang Masih Nah Sebagainya Nah Itu Salah Satu Mungkin Bisa Diterapkan Seperti Itu Ada Yang Misalnya Perwakilan Di Parlemen Ataupun Dia Megang Di Jabatan Seting Secara Struktur Dia Bisa Menerapkan Atau Istilahnya Diversifikasi Gagasannya Itu Melalui Nanti Terbentuknya Perikulum Maupun Dari Buku-buku Kemudian Kalau Dari Secara Kultur Atau Istilahnya Kebudayaan Itu Nah Mungkin Dari Cara Ngopi Ini Juga Bisa Ini Bung Kalau Misalnya Live Streaming Seperti Ini Kan Juga Salah Satu Bentuk Kecil Untuk Menyajarkan Nah Itu Bukan Sekedar Orientasi Pada Manusia Atau Materi Belakai Ada Suatu Sifatnya Batin Salah Satunya Mengenai Teocentris Itu Yang Perlu Disebarkan Gegesan Luasnya Nanti Ketika Kita Misalnya Merusak Alam Otomatis Kita Berbuat Yang Alak Tercera Kepada Sang Pencipta Atau Tuhan Nah Kalau Di Dalam Buku Diah Progresif Ini Itu Ayat Ayat Ada Kurang Surat Al-Aroh Ayat 74 Kemudian Yusuf Al-Hasir Ayat 24 Karena Saya Disini Juga Terbatas Dalam hal Tafsir Maupun Dalam hal Pemaknaan Saya Belum Dulu Mungkin Nanti Tulisan Oh Siap Siap Ini Patut Ditunggu Tulisannya Bung Yogi Kayaknya Ada Sesuatu Yang Bumbastis Ini Yang Mau Ditulis Menarik Sebenarnya Kalau Kita Berbicara Tentang Egologis Ternyata Tidak Sesimpel Itu Antara Giat-giat Kita Sebagai Manusia Dengan Bagaimana Korelasinya Dengan Alam Ini Adalah Bagian Kita Ada Yang Menyebutkan Bahwa Tuhan Manusia Dan Alam Ini Trilogi Itu Sebagai Jembatan Bahwa Rahmatan Nilai Itu Bisa Terbentuk Nah Kalau Untuk Pandangan Bung Terakhir Untuk Pertanyaan Ke Bung Yogi Bagaimana Ini Bagaimana Bagaimana Mengenalkan Pandangan Yang Apa Yang Dikatakan Bung Yogi Terkait Ekologis Ini Untuk Bisa Tertransformasi Atau Bisa Sampai Kepada Teman-teman Yang Bung Ini Bagaimana Cara Menyampaikannya Dengan Notabenya Kita Sebagai Santri Kita Sebagai Orang Yang Sadar Lingkungan Dan Orang Yang Sedang Bergiat Belajar Tentang Lingkungan Gitu Oke Siap Kalau Singkat Pengetahuan Saya Merujuk Di dalam Buku Bia Progressive Ini Ada Kalimat Menarik Di bagian Satu Di akhir Dan Kesemuanya Ini Perlu Adanya Instrupeksi Secara Koleksif Solusi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Harus Mempertimbangkan Sikap Hormat Terhadap Alam Prinsip Tanggungjawab Kasih sayang Dan Kepertulian Terhadap Alam Nah Artinya Kan Kita Perlu Istilahnya Muasabah Pertama Istilahnya Muasabah Yang Seperti Diri Apakah Istilahnya Tindakan Tindakan Kita Sehari-hari Itu Ada yang Istilahnya Kurang sesuai Dengan Etika Lingkungan Ataupun Menurut Sama Pertama Dari Adanya Kesadaran Muasabah Secara Bersama-sama Misalnya Contoh kecilnya Saja Kayak Mengurangi Penggunaan Botol plastik Bisa Diganti Setelahnya Pakai Tumblr Atau apa Itu Tumblr Nah Terus Nah ini Dalam buku ini Juga menawarkan Solusi Di Bagian Satunya Tentang Keser Ekologi Islam Solusi Penanggulan Kerusakan Lingkungan Harus Mempertimbangkan Sebagai Hormat Terhadap Alam Prinsip Tenggung Jawab Kasih sayang Dan Kepedulian Terhadap Alam Nah Hormat Terhadap Alam Misalnya Abluminal Alam Alam Manusia Menusia Menusia Memberikan Kayak Sejalannya Apa Kegiatan Yang positif Pada Alam Itu Suka Akan Memberikan Efek Positif Juga Dalam Kehidupan Manusia Terus Prinsip Tanggung Jawab Jawab Ketika Misalnya Tanggung Jawab Sebagai Manusia Kan Sebagai Alam Ciptaan Tuhan Memeliharanya Bukan Merusaknya Kasih Sayang Yang Poin Terakhir Ini Kasih Sayang Dan Kepedulian Terhadap Alam Alam Itu Bung Sama Yang Ini Mungkin Perlu Di Halaman 27 Ini Ada Kalimat Menarik Bung Apa Itu Bung Adalah Akumulasi Inti Dari Unsur Alam Air Tanah Udara Dan Dan Panas Yang Menjadi Pematik Kehidupan Apapun Baik Flora Atau Tubuhan Dan Juga Fauna Hewan Yang Menyediakan Jugaan Pertanyaan Bagi Tumbuh Kebanyan Spesies Apapun Biologi Rantai Makanan Untuk Bung Rantai Makanan Betul Misalnya Hubungan Yang Baik Antara Manusia Dengan Alam Itu Juga Akan Menciptakan Suatu Kestabilan Ekologi Namun Ketika Manusia Serakah Kayak Berburu Macan Berburu Gajah Otomatis Kestabilan Ekologi Terganggu Terganggu Seperti itu Kurang Berarti itu 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 yang Menyebabkan Bahwa Selarasnya Alam ini Akan Kehilangan Sesuai dengan Sunatullahnya Ketika kita Menghancurkan Beberapa Golongan Yang sudah Dirahmati Allah Sebagai Sunahnya Gitu Ya Dalam Sistematika Makhluk Hidup Baik Bung Mungkin Pada Diskusi Sorean Ini Dicukupkan Untuk Bagaimana Kita Mengenal Ekologis Dari Perspektif Islam Itu Sendiri Kita Sebagai Santri Kita Sebagai Orang Yang Lagi Belajar Agama Juga Penting Tentang Melihat Realitas Itu Untuk Sesi Berikutnya Itu Bung Kita Akan Mendiskusikan Tentang Hak Asasi Alam Penting Ini Ternyata Bahwa Ada Hak Yang Harus Diberikan Oleh Kita Terhadap Alam Ini Untuk Meruntuhkan Teori Antropocentris Yang Sudah Mulai Menguati Sekolah-sekolah Formal Ya Bung Berikut Ada Closing Statement Bung Ya Di Dalam Bapak Kita Merujuk Buku Ini Ya Saya Teringat Salah Satu Kalimatnya Kiai Mohamad Alfayat Yang Juga Merupakan Petit Kronasi Untuk Lingkuan Hidup Penggegas Islam Kosmik Pesantren Menurut David Prof. Bukulinggo Itu Bahasanya Memberikan Pesan Bawasanya Santri Itu Harus Kata Empat Kitab Kitab Kuning Mengenai Besar-besar Mengenai Teologi Kemudian Kitab Putih Itu Banyak Semacam Buku-buku Bacaan-bacaan Sosiologi Hukum Politik Ekonomi Dan Kemudian Kitab Kuning Kitab Putih Kitab Merah Kitab Merah Jangan Sampai Alergi Ya Misalnya Mengenai Islam Dan Sosialisme Dari Pemikirannya Pak Cokro Atau Mungkin Analisis Mengenai Bagaimana Cara Kita Membaca Realitas Sosial Misalnya Kan Nanti Itu Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Dari Basu Masa Misalnya Ada Suatu Perusahaan Minyak Atau Perusahaan Tambang Yang Akan Menjajah Wilayah Kita Sebagai Santri Atau Sebagai Masyarakat Yang terkwajar Apakah Dia Otomatis Kan Kita Membedanya Secara Figi Nah Salah Satu Analisis Bisa Pake Buku Pia Progresif Ini Maupun Dari Piki Agraria Dari Kawan-kawan FN KSGA Maupun Dari Pandangan Kawan-kawan KHM Kadrijo Mamadiyah Dan Harus Tegas Misalnya Tentang Posisi Halal Dan Haram Suatu Perusahaan Itu Nah Itu Mungkin Salah Satu Istihad Kontemporal Istilahnya Dikonteskan Dengan Kondisi Lingkungan Kondisi Lingkungan Hari Ini Mengingat Juga Kayak Serbuan Perusahaan Perusahaan Nickel Perusahaan Apa Itu Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Yang Bermacam Macam Itu Juga Menyerang Masuk Di Indonesia Kita Juga Melakukan Pembacaan Kritis Terhadap Lingkungan Tapi Kita Kita Putih Kita Putih Kita Putih Kita Merah Kita Bicau Kita Bicau Bicau Itu Apa Ekologi Khusus Mengenai Ekologi Mungkin Mengenai Wawasan Pikir Lingkungan Jawah Ekologi Dan Lain Sebagainya Jadi Yang Pertama Itu Saya Mengutip Kalimatnya K.I. Al-Qayyad Yang Yang Pertama Itu Kita Santerus Katam Kitab Kuning Untuk Penguatan Dasar Teologi Kemudian Kita Putih Buku-buku Bacaan Itu Ekonomi Politik Sosial Hukum Terus Kitab Merah Untuk Membaca Realisme Sosial Analisis Faksis Dan Kawan-kawannya Dan Kita Mengenai Kisah Terhadap Lingkungan Atau Ekologi Sama Terakhir Mengutip Dari Kalimatnya Kisah Bahasanya Kirakat Santri Yang Paling Utama Itu Adalah Membaca Dan Ibadah Santri Yang Paling Membekas Itu Adalah Menulis Terima kasih Bung Mantap Sama-sama Bung Terima kasih Atas Bincang Bincang Siang Menuju Seara Kali Ini Kita Akan Menutup Kalimatnya Dengan Ini Sesuai Bab Satu Ini Bahwa Sesuatu Yang Diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Planet Bumi Meliputi Unsur Alam Ekosistem Dan Kehidupan Yang Disediakan Untuk Kelangsungan Kehidupan Manusia Dan Makhluk Lainnya Semoga Rangkaian Dari Pembincangan Kita Pada Siang Menuju Ini Ini Bisa Membuka Pemikiran Bahwa Kitab Hijau Ini Adalah Penting Untuk Disampaikan Dan Untuk Dipahami Oleh Seluruh Manusia Untuk Kebaikan Alam Cukup Sekian Mungkin Kita Bisa Ditutup Dengan Doa Penutup Majlis Saya Akhiri Bilaif Isabel Hak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Sampai Minggu Depan Kita Di Hak Asasi Alam Terima Kasih Bung Yogi Siap Mohon maaf Bila ada Salah Kata Saya Masih Angatir Masih Belajar Sama Sama Bung Ditunggu Tulisannya Bung Untuk Bisa Baca Bersama Sama Oke Jangan lupa Ngopi Saab Waalaikum Waalaikumsalam